Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Oke baik pemirsa selamat berjumpa kembali di video saya kali ini Dan kita masih membahas tentang budidaya kapulaga Baik pemirsa Kita lihat aktivitas tanaman kapulaga kita di bulan 5 ya Ini sudah mulai mengeluarkan bunga atau bakal buah dengan serempak Nah ini dan hal ini ya Atau bunga-bunga ini akan terus keluar ya Bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 Bulan 9 pun masih ada bunga yang keluar Oke Baik pemirsa dan bunga yang keluar di bulan 5 ini Biasanya terus berkembang menjadi buah dan akan menjadi tua Siap dipetik nanti sekitar bulan 8 ya Ketika bunga sudah mulai muncul Ini biasanya yang saya perhatikan ini ada beberapa hal ya Yang pertama biasanya saya pastikan bahwa tidak ada daun-daun atau sampah ya Atau serasa yang menutupi bunga kapul ya Apalagi di bulan 5 ini Bulan 6 juga Curah hujan masih tinggi ya Jadi kalau nanti ada serasa atau daun-daun yang menutupi atas bunga kapul Basah Nah ini Biasanya menyebabkan bunga kapul menjadi busuk ya Jadi harus kita bersihkan Selanjutnya adalah Yang kedua Yang biasa saya lakukan adalah Melihat Yang memperhatikan Rumpun kapulaga ya Bahwa memastikan supaya Jangan ada Rumpun kapulaga yang Tergenang air Terutama yang posisi Posisi lahannya di bawah ya Di bawah Nah ini Karena genangan air itu akan Jelek ya Berakibat jelek Berakibat busuk juga pada bunga Jadi kalau perlu kita bikin Saluran-saluran air ya Atau selokan atau drainase Baik pemirsa Hal yang selanjutnya ya Yang harus kita perhatikan Yang ketiga adalah Kita lihat pelindung ya Karena pelindung ini sangat berpengaruh Apabila terlalu terbuka Itu kan kepanasan Bunganya bisa kering Dan juga kalau terlalu gelap ya Terlalu tertutup atau gelap itu juga jelek juga ya Jadi Yang saya lakukan Biasanya kalau terlalu gelap itu Saya Buka atau saya pangkas ya Contoh seperti Punya saya ini yang Ini kita pakai pelindungnya Kakau Ya kita pangkas supaya Cahaya matahari masuk ya Dengan aturan Kita mengacu bahwa Apulaga itu Mengerlukan 30-70% Intensitas Cahaya matahari Oke pemirsa Demikian Untuk video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih